Dan waktu popi buka ternyata isinya adalah... Loh! Mas! Ini kok masih ada rahangnya? Kan kemarin saya bilang saya cuma butuh giginya aja. Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Sudah tiba malam Jumat lagi dan tentunya malam ini aku akan siap lagi menemani kalian dengan membawakan satu kisah horor wawak part 180. Nah di part 180 ini aku akan menceritakan kisah tentang pengalaman horor wawak kita yang terjadi pada saat masih kuliah dulu. Dan FYI wawak kita ini kuliahnya dulu di kedokteran gigi wak. Dan pengalaman horor yang dia alami ini berkaitan dengan salah satu praktikum di kuliahnya dimana pada saat itu wawak kita ini terpaksa praktikum dengan menggunakan gigi mayat. Awalnya dia mengira kalau ini bakal aman-aman aja wak. Hingga akhirnya tidak berselang lama kemudian dia mulai mendapatkan gangguan-gangguan yang sangat-sangat menyeramkan. Penasaran dengan kisah selengap? Oh selengap. Selengkap ya? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya wak ya. Check it out. Oke wak jadi kisah yang ingin aku ceritakan malam ini dikirim sama wawak kita yang bernama Poppy dari Jawa Tengah. Halo Poppy. Dan sesuai permintaan wak semua nama sama tempat sudah kusamarkan ya di kisah ini. Nah jadi wak pengalaman horor ini terjadi pada sekitar tahun 2011 lalu ketika Poppy masih menjadi mahasiswa kedokteran gigi di salah satu kampus di daerahnya. Nah sebagai seorang mahasiswa kedokteran gigi tentunya Poppy ini juga disibukan dengan berbagai kegiatan praktikum lah ya kan. Yang mana praktikumnya ini menggunakan gigi-gigi manusia. Jenis-jenis giginya pun macam-macam Nadia. Mulai dari gigi graham, gigi taring, gigi depan atau gigi apa saja sesuai permintaan dosen mereka. Dan selain itu gigi yang bisa dipakai untuk praktikum ini wak juga memiliki kriteria sendiri katanya. Yaitu tidak boleh gigi berlubang atau gigi yang udah bengko akarnya gitu lah pokoknya intinya harus gigi yang masih dalam kondisi bagus gitu ha. Nah pada suatu hari wak kelasnya Poppy ini mendapatkan jadwal praktikum yang membutuhkan 7 gigi dari rahang atas dan rahang bawah. Otomatis pada saat itu Poppy sama teman-teman sekelasnya pun langsung lah ini berburu mencari gigi yang memang akan mereka pakai buat praktikum nanti nih permintaan dari dosen kan. Ada yang minta stok gigi ke kakak tingkat, ada yang minta ke klinik dokter gigi, ada yang minta ke puskesmas dan bahkan ada yang sampai harus beli gigi itu wak. Betul. Nah semakin mendekati hari ha praktikum ya ternyata Poppy kita ini belum juga berhasil mendapatkan gigi wak. Aku udah muter-muter nanti ke banyak klinik tapi sayangnya semua gigi di sana pada habis juga nih. Jangan kon-kon aku yang berburu ke sana juga nih. Dan hal ini juga bikin si Poppy ini stress wak karena kalau misalnya Poppy nggak mendapatkan gigi ini terus nanti waktu praktik aku pakai apa gitu kan. Nah di tengah rasa frustasinya itu Poppy pun akhirnya memutuskan untuk menulis status di Facebook. Di situ dia bilang Arjen apa ada yang punya info tentang lokasi di mana aku bisa mendapatkan gigi untuk praktikum kedokteran gigi. Kata dia dipasang status di Facebook kan. Tidak berselang lama setelah status itu di upload wak temannya Poppy yang namanya Gilang tiba-tiba ngirimlah pesan lewat inbox tuh. Dia bilang Pop udah dapet belum gua giginya kalau belum nanti aku bantu cariin. Katanya Poppy balas eh belum dapet nih Gilang bolehlah tolonglah bantu aku udah desperate kali aku nggak dapet-dapet gigi aku katanya. Nah gini wak kebetulan adek aku kerja di rumah sakit katanya. Adek aku kerja di rumah sakit. Nah di belakang rumah sakit itu ada wilayah pemakaman umum pop. Adek aku juga kenal tuh sama tukang gali kuburnya namanya Mas Adi. Katanya Mas Adi ini sering makamin mayat-mayat yang nggak punya identitas wak. Dan Mas Adi ini juga sering bantu ngurus kadhafer atau mayat buat praktek mahasiswa di rumah sakit itu wak. Kalau ngurus kadhafer aja bisa harusnya nyariin gigi untuk ku praktek dia juga bisa lah kata si Gilang ini. Dan tepat pada saat membaca pesan dari Gilang seketika Poppynya terdiam. Lalu dengan perasaan bimbang dia nanya lagi. Eh bentar wak berarti kalau minta tolong cariin gigi ke Mas Adi nanti aku dapetnya gigi mayat lah tuh kata ya kan. Terus kalian tau Gilang jawab apa? Ya iya pop gimana? Kok mau coba ketemu sama Mas Adi dulu aja nggak? kata si Gilang kan. Di momen itu Poppy ini dilema kali wak. Karena ternyata aturan dingkapusnya Poppy ini melarang penggunaan gigi mayat dalam praktikum ini. Dan disini juga aku kurang tau wak kalau ada diantara kalian yang juga merupakan mahasiswa kedokteran gigi. Atau bahkan sekarang udah jadi dokter gigi tolong lah sharing di kolom komentar di bawah ya. Jujur aku juga penasaran nih apa memang ada aturan yang melarang penggunaan gigi mayat dalam praktikum wak. Atau ini cuman aturan yang hanya diberlakukan di beberapa kampus aja. Tolong lah beritahu kami di bawah ya. Tapi yang jelas pada saat itu kampusnya Kak Poppy ini melarang untuk penggunaan gigi mayat pada praktikum kali ini. Nah disinilah dilemanya Poppy tuh. Hingga akhirnya dia tiba-tiba teringat wak cerita dari kakak tingkatnya yang pernah menggunakan gigi mayat juga. Nah disitu Poppy mikir yaudahlah ya sekali ini aja pake gigi mayat gak apa-apa. Kayaknya aku udah kepepet kali orang kakak itu juga pernah kok pake gigi mayat tau aku. Tau juga kayaknya pasti gak akan ada yang sadar kalau yang kupake ini gigi mayat. Gak ada yang orang tau kalau yang kupake ini adalah gigi orang gak hidup gitu. Dahlah tuh akhirnya gara kepepet kali ya kan Poppy pun mengiyakanlah bantuan dari Gilang. Dah gak lama kemudian Gilang pun langsung lah mengajak Poppy untuk bertemu langsung nih sama Mas Adi si tukang kali kubur ini. Di pertemuan itu Mas Adi bilang kalau oke mbak saya sanggup mencarikan gigi untuk mbak Poppy. Melihat kesanggupan dari Mas Adi Poppy pun ngerasa lega kali oh alhamdulillah dapet laku gigi ini. Tapi gak lama kemudian Poppy dibikin kaget lagi ketika mendengar Mas Adi bilang gini. Mbak tapi ini gak gratis loh ya mbak kalau dari saya total dari gigi yang mbak butuhkan harganya 1,2 juta. Gimana? Kata Mas Adi. Nah dengar penawaran Mas Adi Poppy langsung ngelongok. Hah? 1,2 juta? Selama ini aku beli gigi buat praktek tuh udah dia biasanya harganya sekisaran berapa? 25 ribu sampai 50 ribu aja per gigi. Dikali 7 ya paling 150 sampai 350 lah. Ini kok sampai jutaan ya Allah. Tapi lagi-lagi karena memang posisinya udah mendesak kali kan disitu. Akhirnya aku nego Nadia. Turun lah harganya dikit Mas. Mahal kali tuh 1,2. Dan akhirnya harganya disepakati oleh mereka adalah 800 ribu. Sebenernya ini masih mahal juga. Tapi mau gimana daripada guna apa gigi? Gata dia. Oke 800 ribu bayar. 800 ribu nindah. Singkat cerita 2 hari kemudian Poppy pun kembali lagi bertemu dengan Mas Adi buat COD-an. Si gigi-gigi tadi tuh ah. Ya mereka waktu itu sepakat untuk ketemu di depan sebuah sekolah wak yang memang tidak jauh dari rumah sakit tempat Mas Adi bekerja. Dan setelah keduanya sampai disana Mas Adi langsung menyerahkan 1 kantong kresek yang lumayan berat gitu kepada Poppy. Waktu aku ambil aku udah ngebatin ini kantong kresek apa nih Mas? Cuma gigi aja tapi seberat ini gitu. Karena keheranan Poppy buka lah kresek itu wak. Dan pas dicek sama si Poppy macam mau copot jantung aku Nadia. Kau tau isi kresek itu apa? Hah ternyata isi kresek itu adalah satu tengkorak manusia yang masih utuh ada gigi-giginya. Hah katanya ya Allah. Patutlah berat kresek itu sama kepala-kepala. Ini dibawa sama siapa ini sama si Adi? Ya memang Nadia tengkorak tuh giginya masih lengkap semua. Tapi yang aku maksud kan cuma giginya aja. Gak perlu sampai tengkorak-tengkoraknya gue bawa sama aku. Akhirnya dengan perasaan kaget Poppy bilang astaghfirullahaladzim Mas. Gak gini juga ngapain pula tengkorak lengkap kayak gini Mas kasih sama sayang. Saya butuh kan cuma gigi. Takut aku gak mau kok. Saya cuma butuh gigi-giginya aja kok. Kata si Poppy kan. Oh alah mbak butuh giginya aja. Tak kira mbak ini asisten dosen lab anatomi yang memang butuh sekalian tengkoraknya. Oh gara ini mungkin 1.200.000 ya. Enggak juga mbak memang harus paket full kata dia. Yaudah saya gak mau. Oh saya cuma mau giginya aja pandai-pandai mas lah ya katanya. Yaudah kalau gitu ini tengkoraknya saya bawa dulu. Besok kita ketemu lagi disini mbak ya maaf ya. Nanti saya bawain gigi-giginya aja kata Mas Adidah tuh kan. Balik lah lagi ke kabinnya dia. Besok arinya Poppy sama Mas Adi pun balik lagi diketemu di lokasi yang sama. Dan kali ini Mas Adi tidak memberinya sekantong kresek lagi wak. Melainkan sebuah kota. Kotanya agak besar juga tuh nanti. Ini apa lagi nih isinya kan. Ini mbak. Dan waktu Poppy buka ternyata isinya adalah potongan rahang manusia. Kayak gini gambarnya. Ini yang dikasih. Ini gambar dari Poppy yang kayak gini lah Nadia bentuk yang dikasih sama Mas Adi tuh. Loh mas. Ini kok masih ada rahangnya. Kan kemarin saya bilang saya cuma butuh giginya aja. Udah lah mbak gak apa-apa pakai ini aja. Tuh giginya juga masih utuh. Saya gak sempet mbak buat lepas-lepasinnya. Saya takut nanti juga salah. Ya iya sih mas masih utuh. Tapi saya takut juga bawa rahang mayat kayak gini ya. Udah gampang. Yang penting kan nanti setelah praktikum selesai mbak Poppy bisa langsung kubur rahang ini. Kata Mas Adi. Hei alah. Dibanding nanti ditunda-tunda lagi. Akhirnya karena memang gak punya pilihan lain. Poppy pun tetap sepakat untuk membawa rahang tersebut balik ke rumah. Nah terang mayat nih. Entah itu adalah hasil dari tengkor yang sama dibelas sama Mas Adi. Atau mungkin ini dari mayat lain gak tau wak. Yang penting itu yang kubawa pulang. Rahang setengah tuh. Tapi wak sebelum pulang ini Poppy sempet nanya sama Mas Adi. Mas maaf kalau boleh tau ini gigi dan rahang siapa? Mayat siapa? Kata si Poppy kan. Dan dengan santainya Mas Adi bilang apa? Oh itu mayat orang yang meninggal mendadak mbak. Gak ada keluarganya yang datang. Dan dia ini juga sempet dijadiin kadhaver kok. Buat praktek anak-anak kedokteran. Nah ini sisanya. Oh gitu Mas yaudahlah. Kalau gitu saya pamit pulang. Makasih banyak ya Mas ya. Nah berarti ini adalah mayat yang memang sebelumnya sudah dijadikan kadhaver buat anak-anak kedokteran di rumah sakit tuh. Gitu ya. Aman lah kata Poppy tuh. Ah lega lah gak apa-apa dia kan udah jadi bahan praktek nih. Nah balik nih balik ke rumah. Singkat cerita wak sesampainya Poppy di rumah. Dia pun langsung membersihkan gigi-gigi yang baru saja dia beli dari Mas Adi tadi. Lalu seperti biasa semua gigi ini pun kemudian aku rendam Nadia di dalam sebuah cairan khusus. Ada nama cairannya. Nah ternyata cairan ini memiliki fungsi untuk mencegah pembentukan plak atau kotoran pada gigi. Dan selain itu cairan ini juga sering sekali digunakan untuk memutihkan gigi wak. Poppy bilang kalau misalnya menyimpan gigi ke dalam cairan ini. Ini adalah hal yang memang sering sekali kami lakukan Nadia. Dan biasanya setiap kali direndam gak ada yang aneh. Biasa-biasa aja. Tapi kali ini ketika Poppy memasukkan gigi-gigi maya tadi itu ah ke dalam cairan khusus tadi. Entah kenapa baru kali itu untuk pertama kalinya Poppy merasakan sesuatu yang janggal di sana. Dimana pada saat itu tiba-tiba Kak Poppy ini mencium bau busuk. Yang menyengat kali bukan bau cairannya ini. Bau busuk. Masuk. Eh astagfirullahaladzim kok tumben bau kayak gini. Eh kenapa nih? Apa karena ini gigi mayat ya? Positif tinggingnya Poppy kayak gitu. Tapi disitu Poppy udah ngerasa gak enak tuh ah. Tapi dia tetap berusaha untuk menenangkan dirinya dengan berkata. Ah ya sudah gak apa-apa. Jangan mikir aneh-aneh. Insya Allah aman. Bentar lagi aku praktiko. Bakulah keluar 800 ribu nih. Kan? Nah gak apa-apa. Busuk-busuk lah kok bentar. Dan betul ah gak lama kemudian bau busuk yang tadi menguap itu pun berangsur-angsur menghilang. Dan tepat setelah baunya menghilang disitulah Poppy bertekan untuk tidak. Ya. Tidak menceritakan kejadian ini kepada siapapun. Dia tidak akan menceritakan ke siapapun kalau aku pake gigi mayat loh. Gak. Gak ada yang gue kasih tau kalau gigi yang bakal aku pake buat praktikum ini gigi mayat. Nah dia takut dimarahin aku ketek. Orang memang dilarang kok ya kan? Udah tuh singkat cerita wah. Akhirnya hari ha praktikum ini pun tiba. Di hari itu Poppy dengan sangat semangat berangkat ke kampus. Dan langsung menuju ke ruang laboratorium nih. Tidak lupa dia juga membawa 7 gigi yang akan dia pake buat praktikum nanti. Dan FYI juga wah dari 7 gigi yang Poppy bawa ini gak semuanya gigi mayat. 4 diantaranya gigi mayat. Dan 3 sisanya ini gigi orang yang memang Poppy peroleh dari klinik gigi. 3 nih yang aku dapet nah dia 4 lagi. Enggak inilah 4 nih yang aku pake gigi mayat tuh. Nah ketika praktikum mulai Wak satu-satunya hal yang Poppy dan temen-temen yang lakukan adalah mengebor. Dibor lah gigi itu kan. Buat memeriksa bagian saluran akar dari gigi itu. Nah saat proses pengeboran itu berlangsung awalnya semua baik-baik aja Nat. Tapi ketika tiba gilirannya Poppy mengebor gigi mayat ini. Entah kenapa gigi itu gak bisa dibor Nat. Gak bisa dibor sama sekali. Gak tembus bor tuh ha. Kucoba berkali-kali kan gak bisa juga. Makin kucoba-kucoba yang ada bor tuh mati tiba-tiba. Nah disaat yang bersamaan ternyata kawannya Poppy yang namanya Adele sadar nih kalo disitu. Eh kenapa Poppy ini kok tampak kebingungan dia. Disamperin lah sama si Adele. Kenapa Pop aman? Gak tau nih Wak kok macet ya bor aku katanya. Gak mau dibor giginya. Enggak Wak mati tiba-tiba bor aku. Padahal tadi digigi-gigi sebelumnya aman-aman aja kata si Poppy kan. Baru inilah nih mendadak mati. Ngapa ya Adele? Nah mendengar ucapan Poppy Adele. Gak mau ya? Tidak bentar gitu Wak. Terus gak berselang lama kemudian dengan suara yang lirih. Tapi serius Adele bilang gini. Awas hati-hati kau. Jangan-jangan gigi mayat ini ya. Tuh kata si Adele Wak. Langsung terkejut lah si Poppy kan. Dia ngebatin. Eh iya juga ya apa gara-gara gigi mayat ini ya. Makin gak mau dibor nih. Tau dari mana pula si Adele nih gitu kan. Meski diam-diam Poppy ini curiga kalo keanehan ini terjadi karena dia pake gigi mayat Wak. Pada saat itu dengan segera si Poppy langsung bantah kata si Adele. Ah enggak lah ngaco kau. Ini mungkin giginya aja memang udah gak bagus. Atau memang alat borakun yang rusak kata si Poppy ngeles. Nah ngelihat si Poppy ini ngelak. Si Adele macam ngingatin lagi. Pop. Kau tau kan cerita tentang kakak kelas kita Mbak Ajeng-Mbak Ajeng tuh. Ingat kau. Dia pernah loh praktek pake gigi mayat. Tapi pas hari H praktikum Wak. Tiba-tiba gigi yang dia bawa itu berputar-putar sendiri di meja tuh kau. Dan sama juga Pop kayak kau ini. Gigi yang dibawa sama Mbak Ajeng tuh. Gak bisa dibor. Dosen yang nengok Mbak Ajeng kayak gitu langsung marah loh Wak. Karena dosen tuh tau kalo Mbak Ajeng nih pasti pake gigi mayat. Dan kau tau waktu dosen negur Mbak Ajeng Wak. Tiba-tiba satu ruangan laboratorium itu bau angus tau kau. Nah ingat bagian sini ya bau angus. Udah akhirnya Mbak Ajeng disuruh langsung nguburin gigi itu. Gak boleh dibawa praktikum. Nah katanya sejak kejadian itu lah Wak. Kita disaranin buat pake gigi orang hidup kalo mau praktikum. Jangan-jangan kau pake gigi mayat gak nih? Ternyata ada Wak kakak tingkatnya. Kak Poppy yang pernah pake gigi mayat. Kayak gitu kejadiannya. Poppy simak aja cerita si Adele. Kan langsung terdiam lakunya dia. Eh kenapa nih ya? Dalam hati aku juga udah ngerasa was-was. Nah tapi karena sejak awal Poppy ini udah mantap. Untuk tidak cerita ke siapa-siapa tentang asal-usul gigi yang dia bawa ini. Akhirnya udah Poppy pun keke bilang. Haa udah lah Adele tenang aja. Gigi yang aku bawa nih bukan gigi mayat. Kok juga jangan mikir yang macem-macem lah dah ya? Oke? Mendengar ucapan dari Poppy. Akhirnya Adele memilih untuk diam aja. Dia yaudahlah suka hati kau gitu. Dia gak mau ngomong apa-apa lagi. Balilah si Adele lagi ke tempatnya. Dan kembali fokus melanjutkan praktikumnya. Nah di sisi lain. Karena gigi mayat yang dibawa sama Poppy ini masih juga gak bisa dibor wak. Dia ganti pake gigi lain gak bisa. Pake gigi lain gak bisa. Ini masih pake gigi mayat kan. Akhirnya Poppy pun memilih untuk memakai gigi lain. Which is gigi yang dia beli ke temannya yang waktu praktikum tuh. Yang ternyata ada lebih. Udah lah aku beli lagi kok. Satu gigi aku kayaknya gak bagus gitu kan. Dan setelah membeli gigi baru dari temannya ini. Poppy pun melanjutkan praktikum seperti biasanya. Dah! Nah singkat cerita wak. Setelah semua kegiatannya di kampus hari itu selesai. Poppy langsung lah tuh buru-buru balik ke rumah kan. Sesampainya di rumah Poppy kembali teringat dengan ucapan Adele tadi. Yang dibilang sama Adele tuh lumayan bikin aku takut eh. Katanya. Tapi Poppy tetap berusaha untuk menenangkan dirinya dengan berkata. Ah udahlah tenang aja. Ini kan cuma buat praktek. Aku gak ada niat buruk kok. Aku cuma mau belajar. Nanti setelah semua praktikum yang selesai pasti bakal aku kubur lagi. Kok ini gigi gitu kan. Poppy berusaha positive thinking. Dah dia pun melanjutkan lagi aktivitasnya seperti biasa. Tanpa terasa malam pun tiba wak. Iya kan. Dan seperti biasanya kalau udah masuk jam 8 pagi. Poppy ini memang akan menyempatkan diri untuk belajar terlebih dahulu. Serta sekalian membersihkan gigi yang dia pake itu. Eh yang dia pake gigi yang dia punya itu. Untuk dipakai praktikum besok harinya lagi. Dan kebetulan malam itu orang tuanya Poppy lagi di luar dua-duanya. Alhasil di rumah tuh kami cuma bertiga aja Nadia. Ada Poppy. Ada abang aku namanya Bang Rama. Sama adik aku namanya Rani. Di rumah tuh kan. Nah pada saat itu Rani udah tidur wak. Dia tidur di kamar mamaknya. Nah Mas Rama masih duduk-duduk tuh di dekat ruang TV kan. Dah Poppy lagi asik itu mencuci stok gigi yang dia punya di Westafel. Saat-saat-saat-saat. Pas lagi nyuci gigi ini ya. Ini segi mayatnya. Tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadinya disini. Kalian tau. Pada saat itu secara mengejutkan. Poppy ini ah. Poppy ini merasa seperti ada angin dingin. Yang bertiup dan mengenai lehernya. Dari mana angin tuh Nadia? Set. Gitu pintu ketutup. Eh angin apa nih katanya. Meski keheranan Poppy masih cuek aja tuh. Nah setelah itu Poppy beranjak lah pergi dari area Westafel. Menuju ke Taman Tengah. Jadi Taman Tengah tuh semacam area terbuka gitu lah wak. Yang ada memang di dalam rumah. Nah di taman tersebut Poppy kembali lagi melanjutkan aktivitasnya. Mencuci stok gigi yang dia punya. Termasuk gigi-gigi dan juga rahangnya mayat tadi tuh. Rahang mayat ikut aku cuci juga Nad. Dan kebetulan di Taman Tengah itu ada macam keran juga wak. Dah Poppy pun bersihin lah lagi. Pake keran itu. Nah ternyata wak. Pada saat membersihkan gigi itu secara lebih teliti lagi. Ternyata masih ada banyak tanah yang nempel di rahang itu Nad. Aku bersihkan lagi tanah tuh kan. Oh masih ada tanah ini baru dikubur kok ya. Astagfirullahalazim. Dalam hati si Poppy kan. Dan pas lagi asik-asiknya membersihkan rahang itu wak. Sesuatu yang aneh pun lagi-lagi terjadi. Dimana angin dingin yang tadi itu Nad datang lagi. Sat. Gitu dia kan. Tapi bedanya. Kalau tadi Poppy masih cuek. Sekarang aku langsung merinding sebadan-badan. Wah kenapa nih udah gak enak perasaan si Poppy kan. Terus di saat yang bersamaan juga. Poppy ini ngerasa. Macam ada orang yang lagi ngawasin aku. Tapi bukan Bang Rama. Ih kok aku macam kayak dilihatin ya. Dengan perasaan was-was. Poppy pun mulailah celingak-celingokkan. Memperhatikan sekitar. Dan pada saat itu wak. Pandangan Poppy tertujulah ke arah garasi rumah. Yang letaknya bersebelahan. Dengan taman di tempat dia duduk tadi. Antara ruang taman dan garasi itu. Cuma dipisahin pintu sama jendela yang agak besar gitu loh wak. Kok kayak dari situ ya. Kok kayak dari situ ya. Pada saat Poppy memfokuskan dan mengalihkan pandangannya. Ke arah jendela yang ada di area dekat ruangan garasi itu wak. Disitulah nak. Sekujur tubuh aku lemas. Jantung aku bedetak gak karuan. Gegara di balik jendela itu. Ya Allah terbayang sama aku belum apa-apa. Di balik jendela itu secara mengejutkan Poppy melihat ada. Sosok tinggi besar. Tubuhnya semua ditutup sama bulu. Warnanya hitam. Giginya panjang. Panjang sampai nyentuh ke tanah. Bayangkan sama kalian. Panjang giginya. Dan yang paling membuat Poppy ketakutan adalah sosok itu sedari tadi menatap marah ke arah Poppy dengan kedua mata merahnya yang seukuran piring. Seukuran piring. Bisa kalian bayangkan macam mana bentuknya. Piring loh. Gede kali tuh ya Allah. Dan yang bikin pikiran Poppy ini kemana-mana dan yang bikin lebih seramnya lagi adalah. Kemunculan si sosok seram ini disertai dengan bau hangus. Bau hangus yang sangat tajam. Ingat kalian kejadian mbak Ajeng? Waktu bu putar-putar gigi itu bawa hangus langsung keluar. Wah si Poppy juga cium itu. Lalu ketika Poppy masih ngefreeze menatap si sosok menyeramkan ini. Tiba-tiba dengan suaranya yang berat dan parau sosok itu ngomong apa? Kembalikan, 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 kembalikan. Ketanya kayak gitu. Kembalikan Poppy gigi aku kembalikan. Ketanya ya Allah. Apa gak langsung bergetar ketakutan tuh nanti ya Allah. Ya Rabbi astagfirullahaladzim. Maafin aku. Dengan sisa-sisa keberanian yang ada. Poppy langsung berlari masuk ke dalam rumah. Dan meninggalkan semua gigi beserta rahang-rahang tadi tuh di taman. Waktu aku masuk rumah ternyata Mas Rama udah tidur di dekat ruang sofa tuh. Dibiarkannya sama Poppy gak dibangunkan ya. Dengan langkah gontai dan tubuh yang masih lemas. Poppy ini ternyata berjalan lawak ke arah Westafel. Mau cuci tangan bentar nih. Kan habis pegang gigi kan. Tapi pas dia lagi cuci tangan ini Wak. Dari pantulan cermin yang dipasang di atas Westafel. Poppy melihat. Seperti ada bayangan hitam yang mau menyentuhnya dari belakang. Reflek ku tengok langsung ke belakang karena dia. Gak ada apa-apa tapi. Cuma dari pantulan cermin tuh nampak dia macam mau pegang aku. Ku balik badan langsung ku matikan kran Westafel. Tapi setelah kran Westafel ini mati. Poppy balik badan lagi. Secara mengejutkan Poppy lagi-lagi nengok ada sosok laki-laki. Tubuhnya besar warnanya hitam. Tegak di belakang aku dan. Wah disitulah aku langsung lari. Terbirit-birit masuk ke kamar mama aku. Ngikut si bayangan tuh mendekat ke si Poppy kan. Astagfirullahaladzim. Masuk di dalam kamar. Nah adeknya si Rani tidur di dalam kamar mamanya Wak. Di dalam kamar itu Poppy berusaha untuk menenangkan dirinya. Sambil terus menatap ke si adek Wak. Memang lagi tertidur pula si adek ini kan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah lindungi aku, ya Allah lindungi aku, ya Allah. Tapi sambil nengok adeknya nih. Nah tapi Wak semakin Poppy memperhatikan adeknya. Disitulah Poppy sadar kalau secara perlahan-lahan. Posisi tidur adeknya ini berubah. Berubah kayak mana Nadia? Jadi awalnya si Rani ini ya. Adeknya si Poppy ini kan tidur di tengah kasur Wak. Ditengok sama si Poppy kan sambil ngos-ngosan tuh kan. Ditengok, ditengok, tengok. Tapi tiba-tiba. Pada saat itu juga kedua kakinya Rani ini macam begeser. Begeser, begeser. Set, 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 set. Sampai jatuh ke rantai. Jadi setengah badannya tuh kayak gitu. Bisa terbayang sama kalian kan. Jadi macam ada yang narek si Rani ini Wak. Tapi Rani ini tidur. Eh soprahazim adek aku kenapa tuh? Eh kenapa tuh kata si Poppy kan? Langsung beranjak dia naik ke atas kasur dan membenarkan posisi adeknya. Bentaran nih. Ya Allah, gak mungkin adek aku kini. Adek aku tidur, Nat. Tapi badannya tuh kayak dibeloin. Kayak mau tarik ke bawah gitu Wak. Nah kusap-kusap kepala adek aku. Kubacakan adek kursi. Ya Allah, soprahazim ya Allah. Lindungi kami ya Allah. Siapapun kau tolonglah jangan ganggu aku Wak. Tolonglah segera pergi dari sini ya. Kasian adek aku Wak. Maafinlah aku kalau aku ada salah. Tolonglah tolong. Kata gitu kan. Nah, tidak berselang lama kemudian. Poppy dengar suara mama. Eh udah balik. Assalamualaikum kata mama ya. Dan seperti yang aku bilang tadi Wak. Pada malam itu kan memang orang tuanya si Poppy ini keluar kan. Ya Allah, mama udah balik. Setelah mendengar suara ibunya. Langsung lah beranjak Poppy keluar dari kamar nih. Untuk bisa menemui ibunya langsung. Tapi Wak sesampainya di luar kamar. Poppy malah keduluan ketemu sama Bang Rama. Terbangun Bang Rama nih. Udah ada depan pintu. Belum Poppy ngomong apa-apa Bang Rama bilang. Eh, Rani nangis ya dek kata. Hah, enggak enggak. Rani masih tidur mas. Eh, ibu udah pulang mas. Mana ibu kata. Nah, dengar ucapan Poppy gantian. Pula Bang Rama yang ngelongo. Hah, ibu belum pulang dek. Dari tadi juga mas gak ada ngeliat ibu. Kan ibu masih di luar. Eh, tapi serius lah. Ini betulan tidur gak sih Rani? Dari tadi mas dengar dia nangis. Kejar-kejar loh dek kata ngejerit-jerit. Makanya mas sampai bangun mau nengok dia. Hah, enggak mas. Rani gak nangis. Sorang aku barusan nemenin dia tidur kok masuklah ke dalam kalau gak percaya. Dia lagi tidur. Ini sekarang aku juga bingung. Tadi aku dengar suara ibu masuk rumah mas. Nah, di sini Bang Rama dengar si Rani menjerit-jerit. Si Poppy dengar mamaknya balik. Yang ditengok sama Poppy adiknya masih tidur. Yang ditengok sama Bang Rama mamaknya belum balik. Hah, menyadari ada keanehan yang terjadi seketika Poppy sama Bang Rama saling pandang-pandangan lah. Tidak mereka. Disitu perasaan Poppy mulai makin gak enak lagi Wak. Disitu dia ngebatin. Apa jangan-jangan semua kejanggalan malam ini ada kaitannya sama gigi mayat yang aku pake praktek itu ya Nat ya. Di tengah rasa cemasnya itu Wak. Akhirnya Poppy pun memutuskan untuk menceritakan semuanya ke abangnya. Mulai dari aku bingung nyari gigi praktek Nadia. Aku yang dapet gigi mayat dari Mas Adi. Sampai, aduh merinding. Sampai ke gangguan-gangguan yang Poppy alami beberapa waktu terakhir ini. Simak Bang jadi gini Bang. Tentang-tentang-tentang-tentang. Oh, iya dek. Oh, wala pantusan ah. Setelah menyimak cerita adiknya. Bang Rama pun langsung mengajak Poppy ke taman tengah. Tempat dia meninggalkan rahang sama gigi mayat tadi tuh Wak. Dan sesampai disana Mas Rama bilang. Dek, kayaknya emang gigi dan rahang ini gak beres lah dek. Mungkin ada penunggunya. Dan dia juga gak terima gigi ini kamu pakai buat praktek. Udah lah, mending sekarang gigi sama rahang ini dikubur aja dek. Dengerin tuh Poppy udah gak bantah lagi ya lah Mas. Keesokan harinya Mas Rama pun membantu Poppy untuk mencuci bersih gigi sama rahang-rahang mayat tadi. Sambil terus berdoa, mereka pun membungkus rahang itu dengan kain putih. Lalu dengan segera Mas Rama pun membawa bungkusan kain putih itu ke pemakaman yang paling dekat dari rumah mereka. Disanalah Mas Rama mengubur kain putih yang berisi gigi sama rahang mayat tersebut. Dan alhamdulillahnya setelah selesai dikubur, sejak saat itu udah gak pernah ada lagi gangguan-gangguan yang dialami sama Poppy Wak. Alhamdulillah. Oke Wak, jadi tuh tadi pengalaman horor yang dialami sama Poppy pada saat dia masih kuliah kedokteran dulu. Poppy bilang, sejak kejadian itu aku kapok. Nah dia, aku udah gak mau lagi praktek pakai gigi mayat. Gimanapun caranya, udah alhamdulillah aku jujur aja aku gak pakai gigi. Karena disitu Poppy sadar Wak, kalau memang kita ini gak boleh sembarangan ngambil sesuatu milik orang yang sudah meninggal. Apalagi pada saat itu Poppy gak hanya mengambil giginya aja kan, tapi juga lengkap dengan rahang si mayat. Ya walaupun itu dikasih sama Mas Adi kan, tapi diterima sama Poppy. Kebayang gak kalian Wak, dengan mengambil gigi dan rahang si mayat aja Poppy diganggu sampai segitunya, tuh kira-kira gangguannya akan se-extrim apa kalau misalnya si Poppy itu memilih menerima tengkora utuh dari Mas Apa itu yang pertama kali. Tapi untung lah ya setelah rahang dan gigi itu dikubur, gangguannya langsung meredah, langsung gak ada Nadia. Dan ternyata memang betul juga, bahkan mayat yang udah gak bernyawa pun tetap punya hak yang harus diberikan pada mereka. Salah satunya adalah dikuburkan dan diperlakukan dengan baik. Kita doakan semoga Poppy dan keluarganya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan siapapun mayat yang dibawa sama si Poppy yang setengah rahang itu juga mendapatkan sisi yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin, Allah, amin. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk tidak ada dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.